Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Terdakwa Mario Dandi ditegur oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU soal pakaian yang ia pakai. Hal ini karena Mario mengenakan batik saat menjalani sidang. Jaksa lantas meminta Mario agar ke depannya mengenakan pakaian hitam putih sebagaimana biasanya. Dikutip dari tribunews.com, pada Rabu 21 Juni, teguran itu disampaikan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengetuk palu tanda persidangan kasus penganiaan ditunda hingga pekan depan pada selasa kemarin. Mendengar teguran itu, Mario Dandi yang mengenakan batik lengan panjang yang wajahnya ditutupi masker, merespon dengan anggukan kepala. Sebagaimana diketahui dalam dua persidangan terakhir, Mario Dandi tampil berbeda dari biasanya. Biasanya yang mengenakan kemeja putih dipadukan celana hitam panjang. Namun pada persidangan pada Kamis 15 Juni dan selasa 20 Juni, Mario Dandi mengenakan kemeja batik dipadukan celana hitam dan sepatu pantofel layaknya pejabat. Pada persidangan Kamis 15 Juni, Mario Dandi tampak mengenakan kemeja batik hijau. Sementara pada persidangan selasa 20 Juni, ia mengenakan kemeja batik berwarna hitam. Tampilan Mario Dandi itu berbanding terbalik dengan temannya Shane Lucas, yang juga menjadi terdakwa. Shane Lucas selalu mengenakan kemeja putih dipadukan celana hitam panjang di setiap persidangan. Terima kasih, Mario. Mario sehat. Mario sihat gak? Sehat sihat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!